Selamat malam, kali ini PUBG Mobile Kecuan Cup Media Sumatera adalah e-sport online turnamen yang diselenggarakan oleh Telkomsel untuk mendukung penguatan adopsi layanan digital yang khususnya diikuti oleh rekan-rekan media di wilayah Sumatera Yap, kegiatan e-sport ini akan dikemas dalam bentuk turnamen online yang bakal kita jalankan sebentar lagi, yang mengadu ketangkasan puluhan rekan-rekan media Sumatera khususnya wilayah Sumatera dalam bermain game PUBG Mobile jadi kita seru-seruan di PUBG Mobile dulu dan partisipannya ini dia Yap, kita punya 24 tim partisipan dimana gak lain, gak bukan ada Warta Kepri 2 kaganga.com Warta Kepri 1 sureget.com wartarakyat.co.id Dumaipos Bengkule Express GoTV.id PWI Dumaer RSJ ha? RSJ Cakapla.com Lampung Post lalu ada siapa lagi Katara? ada sebentar Hydra Hydra ada Hydra TM Rebole ada Suara Nusantara TS Ngerayap ada Detak.media ada Tajudit Sput ada Tim Pelembang Pus Kopi Jono Haluan Miga KR 24 Tim Radar Lampung Cordan News.com dan yang terakhir R24 Strike 2 wow luar biasa kali ini Putih kayaknya gak perlu berlama-lama kita langsung masuk aja ke Miramar untuk match pertama dari babak kualifikasi ini Yap kita bakal masuk ke Miramar karena kita punya hanya punya 2 match saja hari ini yaitu Miramar dan juga E-Rangel langsung aja kita bersama dengan Tim 1 Warta Capri 2 disini oh iya dan kita lihat langsung zonanya ada di wilayah sebelah kiri dari bagian Miramar dimana Picado masih masuk dalam Safe Jones selanjutnya sementara kita lihat disini sudah terjadi Open Fire atau Open War disini kita lihat langsung terjadi pekerangan oh mungkin langsung kita masuk ke zoom aja ke timnya ya karena dengan 24 tim itu bakal lebih seru sekali di Miramar yang biasanya kita bermain hanya 16 tim ya kali ini kita ditemani dengan 24 tim wah udah tersisa 18 tim lagi dengan 68 pemain masih sangat terlamai kali ini teman-teman begitu juga dengan tim 1 yang memilih untuk move aja dari kawasan ini mencari compound dan mencari tempat ngecam yang lebih aman pastinya di depan ada tim 2-1 disana yang bakal lebih berbahaya lagi jika mereka ketemu gitu saja wah itu dia bakal didatangin aja sepertinya tim 1 udah tau ya keberadaan dari bagian tim 2-1 ini jadi dia udah prepare berhentinya di bagian belakang gitu ya betul sekali bersama dengan Lepuk I team Lepuk Per oh Per kirain Per Per team disini kita lihat dari Bay juga bakal ngepush aja keberadaan dari tim 21 yaitu R24 tim aku inget nih R24 itu adalah rumah 24 ya mereka tuh selalu pakai dengan mikro disini menggunakan vehicle bakal menyusul 2 temennya yang sudah terlebih dahulu masuk dalam safe job ini ada tim berapa kali ini adalah tim 2 sorry tim 3 Warta Kepri 1 gimana tadi kita tau ya Warta Kepri itu ada 1 2 dan 3 ya 1 2 dan 3 2 aja ternyata jangan terbakar oke kita bakal lihat oke masih dengan 17 tim tapi 3 pemain sudah berhasil dieksekusi dimana tadi masih ada 66 sekarang tinggal 62 tadi 63 sekarang 62 4 pemain sudah berhasil dieksekusi sementara ada Gakek Xham disana yang juga harus headshot tepat di kepalanya dan harus terkenok yes dan posisinya kali ini waduh bakal berbahaya sekali ya dari bagian tim 3 sendiri tim 4 kita lihat mungkin bakal melihat pergerakan dari bagian tim 11 disana yang ada di pinggiran zone dan mereka udah memantau dari bagian lower ground melihat keberadaan dari bagian tim 11 yang ada di bagian rumah cepet pun harus di antara adam disini harus terpulangkan saja karena lobby dan artinya dari tim galaksi harus back to lobby yaitu Lampung pos Lampung pos dari Lampung pos oh aku kira Lampung pos hilang bos ah hai gitu loh bos beda-beda ini media digital bos yang harus kejar-kejaran sama zona tapi ada tim tiga yang sangat menghirurkan di depan mata satu pemain dapat oleh si blank seat s s pos 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 namanya miramar sangat-sangat minim sekali untuk off cycle yang bisa diharapkan untuk para pemain ya oh mogiwara akhirnya terkena opdon disini sayang sekali ya mogiwara ini dari watak kp2 dan kita lihat disini mergiwara merangka merintih kesakitan untuk berharap untuk bisa di-reverb tapi bayi disana juga darahnya sudah lompat HP bar sementara lepuk per entah dimana kebenarnya oh ini dia lepuk per disini kita lihat memutuskan untuk ngepron aja di samping vehicle itu bahaya banget kalau misalnya di-spray down vehicle nya bisa melendak dan kita lihat disini kita lihat dari bike dan juga cikgu disana udah bisa diselamatkan langsung di-smoke aja oleh pal disini kita lihat ya si sep-jone ini ini berakhir di Montenuvo kali ini dan ada tersisa tiga tim lagi posisnya open field banget sangat dibutuhkan smoke sebanyak banyaknya ya sampai magap magap lah ya dari bagian lt buy apa ya itu putih buy ya lt buy oh oke dari bagian cikgu disana pun darahnya terhit parah mereka gak bisa healing persen tinggal satu dari bagian pearl disini ya dari bagian pearl masih full boost tapi dari bagian bay itu bahaya banget itu ya tinggal satu tapping buy dia langsung oh dari bagian tim 9 sendiri satu pemain terkenok down bahkan tusuk gigi darahnya tipis sekali begitu juga dengan yummy disana dua pemain terkenok down dua pemain lagi menjadi harapan dari bagian tim 9 mencoba untuk healing dulu dari bagian pos kecil ini yang menjadi harapan dari bagian yummy si LY waduh oke sebentar kita lihat disini ada yang mencoba untuk nge-revive Orchie dulu dengan m4 disini berhasil menghidupkan satu temennya lagi sementara Orchie ya Orchie udah berhasil di-revive R High juga udah berhasil di-revive dan tinggal healing aja kacipo disana harus terkenok down saja LT by disana juga harus terkenok down kacil lollipop disana juga harus pulang saja karal lobi sementara tusuk gigi disini kebingungan yang mencari dirinya cikgu disana kelihatan langsung saja nice satu berhasil di-knock down tapi tuh gigi disini terlalu open wheel dan akhirnya dia harus terkenok down ya sedua pemain menjadi harapan si Ray hey dua satu pick disana yang mungkin harus healing dulu bersama Orchie disini ya wah first endnya tinggal 2 Bennett tinggal 7 helm sudah berdarah parah satu tappingan aja bisa memecahkan kepalanya si Orchie nih bahaya banget mencoba untuk revive temennya dulu si Yami disini masih mempunyai harapan 5 pemain ini bersih teru cukup ini ya cukup cukup serius ya kan karena kalau bercanda ini cuma hitungan detik aja agis pasti nih waduh dari bagian Rhy masih mencoba untuk bertahan dengan darahnya yang sudah berdarah parah harus terkenalkan sekali ini kita lihat Pearl waduh sayang sekali 2 pemain yang menjadi harapan dari bagian tim 9 oke sebentar itu kita bersama dengan tim 9 kali ini tim 9 atau PWI Dumai dimana lawan mereka adalah wartagep yang tinggal seorang niri leku Pearl disana langsung sepedaan saja dan winner chicken dinner untuk PWI Dumai yay congratulations dengan jumlah killnya ada 6 10 12 12 wow lalu disusul di posisi kedua ada wartakep 2 yang berhasil mengumpulkan 8 kills point dan di posisi ketiga ini ada KJ terserah kita mau kemana kemana aja boleh ya dari tim 1 warta capri 1 dimana tiga temen lainnya bakal menyusuk dengan break bahkan sudah ada di tarbak dari RS jenek disana dan harus terkena dan sekali ini kita lihat pergerakan dari bagian lepuk Pearl masih menggunakan Uzi dan masih terus mencari resource yang mereka butuhkan dan yang mereka incar-incar pastinya tapi dari bagian tim 1 sudah ada beberapa pemain yang terknockdown hanya dengan shotgun seperti itu dia si kapten mendapatkan Sazarki jadi harus bergegas kayaknya mulai sekarang untuk masuk ke dalam bagian safe zone betul sekali bersama dengan Min X Blendier dengan AKM disini dengan sudah level 2 Vez level 2 dan ini ada di di wilayah Senaya Poliana zona pertama baru aja bergerak merapat ke arah Garis Have John ini ada dua tim sebenarnya ada tim-tim ungu yang terlihat di sebelah kiri tapi posisi mereka masih lumayan berjarak sehingga belum mantap tanda perkerangan padahal kalau kita lihat dari maps ini mereka udah rame banget di setiap titik ada tapi mereka ini nih masih berjarak ternyata kalau kita zoom yang pastinya mungkin ini adalah waktunya teman-teman untuk melengkapi resource yang teman-teman butuhkan dan ingin juga ya saat nanti udah udah dapet baru sih oke selamat ya kan kita bersama dengan tim tim 17 touch touch squad bersama dengan si coolant dan juga captain si regar kali ini mencoba untuk healing dulu dengan bandage menunggu tim 3 yang bakal naik atas si coolant disana kayak bakal di n aja belum terjadi apa-apa masih mencari ya kira-kira ada di landai berapa dan ke arah lobby tersisa min slennon mis orang diri dari tim 3 yaitu warta gapi 1 sayang sekali harus bertahan sendirian gak apa-apa hidup aja udah berat apalagi cuman bertahan kayak gini gampang lah ya lagi dari dimana cerita dia curhat lalat lalat terbang disana lagi-lagi harus terlumpuhkan sayapnya dipatahkan saja dengan scar waduh sayang sekali sedih banget lalat kenapa bisa terbang lalat kenapa harus pulang aku aku pikir dia terkenok lho dia nerunduk masuk kayak gitu ternyata tapi gini kan aku mikir kok dia terkenok kan temen-temen udah gak ada lagi harusnya mati total gitu oh ternyata menunduk oke dia ngapur dia melangkah karena dia tinggal sendirian dan dia mencoba untuk lempar granat ke arah sikulan disana tapi tidak jadi ya karena tadi kelihatan si kulannya geser ke arah kamar yang sebelah kanan sementara ada masyut disana yang juga harus terkenok dan tm senior juga harus sehat cepat di kepalanya dan di n begitu saja oleh lancip lancip kenapa gak tumpul oke aduh masyut dis aduh dan akhirnya dari goti video nai di harus terhal minat di posisi ke-6 5 tim lagi tersisa dengan 8 pemain kalinya tinggal 4 tim lagi dengan 8 pemain salah satunya adalah tim satu yaitu warna capri tapi tersisa cigo dan juga pearl yang sedang terkenok disana mencoba untuk merangkah rangka salah satu laginya salah satu tim ada tim sembilan ini dia habisin teman-teman dua tim lagi di bagian depan satu pemain terpulangkan disana Galaxy velik oleh Orchid dan Elphorn luar biasa kali ini menyisakan satu pemain lagi yang akan menjadi lawan dari bagian tim sembilan itu dia kelihatan putih bakal dipus sedikit lagi dan winner winner chicken dinner untuk tim sembilan yaitu bebe idumai dengan total poin killnya ada 13 yes lalu ada dede venom tapi dia mainnya pasif banget ini kayaknya karena baru dapet 1 kill point dan bermain cukup aman sampai di akhir game ya lalu di posisi ketiga ada lampung pos siap itu lampung pos berhasil mengumpulkan 4 kill point yes congregation teman-teman yuk 2 match dan kita bakal menampilkan leaderboard untuk match pertama dan match kedua langsung saja yes ini adalah leaderboard match pertama ya dimana ada pw idumai yang mendapatkan wwcd dengan 12 kill point dan total pointnya ada 27 disusul dengan warta capri 2 di posisi kedua dengan total pointnya 20 dan perolehan jumlah healnya ada 8 sementara di posisi ketiga ada kopi jono dengan 7 kill point dan total pointnya 17 dan ada rumah 24 strike 2 yang harus tusun banget di posisi ke-24 ya langsung lagi kita tampilkan leaderboard untuk match kedua nah ini dia tadi ada pwi lagi pwi idumai lagi yang berhasil mendapatkan wwcd dengan total kill 13 dan total point 28 di posisi kedua ada warteg capri 2 dengan 7 kill point dan 15 total point serta di posisi ketiga ada dotv dot id dengan 11 kill point dan 15 total point ya yes kita lihat overall keseluruhan dari akumulasi match pertama dan match kedua untuk babak ini dia hey correlation untuk pwi idumai dengan 25 kill point dan poin 55 ada siapa lagi putih lalu ada warteg capri 2 di posisi kedua dengan 35 total poin setengah dari pwi idumai dan posisi ketiga saat ini ada geotv.id dengan 24 total poin ini kita ngambil ada mugiwara di sana yang juga harus terkenal dan dua sekaligus harus terkenal open granatnya mantep banget kayaknya sementara ada belandir disini bukan blender tapi belandir yang mencoba memberikan m24 dan scope 8 di bagian depan ya betul sekali sementara kita bersama dengan 6 tim lagi dengan 20 pemain kali ini kita bersama dengan tim 8 yaitu warteg capri 1 yang masih stuck di 6 kills untuk match pertama ada BLD disana yang harus dikirim saja karah lobby sikulan pun disana harus terkenal oleh miss lennon dan ada BLD reja gugu yang ternyata harus di end dan sikulan pun harus di end saja digerim ke arah lobby medan banget soalnya kan orang ini orang orang apa sih namanya betak toba ya pokoknya orang beres tagi apa nama beres itu lemah kalau kayak gini oke sementara kita bersama dengan tim lapan masih bersama dengan tim lapan otak di sini X blend dir disini langsung membuat darahnya yang berkurang setengah edge yang berkurang sebar ya sementara galaksi ada harus terpulang kan saja kalau 9 kill sudah berhasil dikumpulkan oleh warna ke 1 ribet lagi dengan 16 pemain kali ini ada gigi ayam harus terkenak dari saja minselenon pun harus terkenakan wow banyak para partisipan yang harus terelimin acara playzone playzone 6 kali ya sebetul JP ini bukan JP tapi JP 9 masih mencoba untuk merangka-rangka meminta pertolongan sama temen-temennya ada si luka disana ya ini bukan baginda si luka 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 yang kurasakan dan kali ini posisinya ada si rainbow juga disana yang terkenalkan juga jadi sama-sama satu untuk satu sih untuk dari posisi 8 dan 5 jadi ada yang terpenokon juga tapi dari bagian tim hijau hijau disana masih mencoba memberikan temen ke arah bagian tim 8 maupun ke tim 5 tapi masih miss dan mungkin mereka akan fokus dulu untuk ada BG disana yang harus si baru aja di revive tapi terkenal ledakan dari granat si pukul lagi dan kali ini masih mencoba untuk diusahakan di revive padahal di belakang sudah terbukongi oleh tim warna hijau kita yaitu tim 19 dan temen-temen yang lain dan harus di end begitu saja ternyata dan kali ini dari bagian tim 2 masih mencoba memberikan tipik ke arah senior dan harus di end begitu saja ke arah lobby dari bagian lepuk pier disini mencoba untuk nge-forting sambil healing dulu karena darahnya tipis banget disapu sama suara juga dan masih mencoba untuk berusaha tapi enggak mampu lagi dan harus terkena lockdown mencoba untuk merangka-rangka masuk dalam bagian Samson berharap ini masih sempat dan winner winner chicken dinner untuk krim bobo dan lollipop ya oke ternyata mikaku maaf guys sudah biasa kajik dengan apokatara tadi kagak bukan kopi jodoh kopi jodoh mengumpulkan lima kills untuk match pertama di babak grand final kali ini lalu dipasti kedua ada LT atau lepuk ya LT dan juga lepuk pearl ini berasa mengumpulkan 7 tambah 4 11 tambah 12 13 kills yes betul oke dan selamat juga kepada ini ada TM masjid kita lihat disini siap juta mau udah langsung muncul aja di bagian kanan dari sun tapi bagian atas ya dan kita sama dengan tim 13 kali ini sorry tim 17 kalinya yaitu Hydra underscore tim rebel nah untuk kalian sampai di jalan gaming jangan sampai melewatkan quiz yang dibacakan kata rata dilangsung luncur aja kayak kita di jalan gaming tapi nanti setelah break match kedua kali ini match kedua kita selan dulu dong dan jangan lupa pastikan ramekan tolong recommend dukung tim kesayangan kalian player sayangan kalian agar mereka lebih semangat dan strategi atau performa mereka lebih baik lagi dari sebelum kalian dukung oke ada RIFK I2727 disana harus dikirim saja ke arah lobby tanpen pun disana harus dikirim saja ke arah lobby bikli juga harus dikirim saja ke arah lobby zona biru sedang merapet ke arah garis sepjen untuk zona kedua dan tersebut 17 lagi dengan 59 para partisipan kali ini kita bersama dengan tim KCL ada di wilayah kampan samping ban KCL itu adalah siapa kira tim 3 Warta Kepri 2 yes betul dimana mereka main full tim dan udah dapet 4 kill point kali ini mereka akan menambah point kill mereka lagi tapi sangat bahaya untuk pemain yang masih ada tim 16 yang oh bukan 16 tapi tim 3 bagian depan disana tapi di sebelah kanannya QB ini juga cukup berbahaya jadi harus berhati-hati sangat berhati-hati bahkan begitu juga dengan lepuk berhwani bayi banget dia berdiri dan lari oke oke dan kita lihat di kolom live komen udah rame banget ya pengepun dari pbidumai go tv dan untuk tim lainnya jangan mau dong di disana ke arah selanjutnya pemain dari tim 9, tapi sayang banget di uji disana masih lolos dari maut dan kita lihat disini ada galaksi DZ18 disana yang harus terkena ke dalam saja, GKK Yumi disana juga harus dikirim saja ke arah lobi dan ada Gage Song yang harus terkena di tempat yang lain ya 6 tim lagi dengan 14 pemain kali ini di zona ke-6 gak terasa dan kali ini Paradise Resort udah gak lagi masuk ke dalam Savion ada galaksi, ada pemesan yang harus dikirim saja ke arah lobi ada CSCOPRA disana yang dari udah tinggal setengah lagi dan mau gak mau serata bersama dengan teman-temannya yaitu wartara.go.id yang harus serata di posisikan yes, sementara itu 2 pemain disini udah terkena knockdown, Mugiwara yang menjadi harapan dan 1 pemain sudah berhasil di revive begitu juga dengan Pir yang masih menunggu pertolongan dari teman-temannya, ada Lepuk Pir tim disana yang juga harus terpulangkan begitu saja dan posisinya dari bagian Mugiwara lagi-lagi harus tersatu sama zona meskipun selangka lagi dia harus masuk ke dalam bagian safe zone kita lihat di bagian zona bentar lagi akan masuk ke zona ke-7 ini artinya bakal lebih sakit lagi ya Mugiwara masih bertahan mencoba untuk healing dulu dan disini posisinya dia mirip banget sama warna batunya ya dia menyatu bersama batu kali ini bersama dengan warna capri 2 kali ini yang tinggal 2 pemain lagi ya Mugiwara dan juga Jaegu kali ini 4 tim lagi nih 7 pemain yang mestisa sementara di depan mereka udah ada tim 8 nih yaitu warna capri 1 dari warna capri sendiri kayaknya masih full squad berempat lalu ada tim 9 juga yaitu suara nusantara dan 1 pemain lagi dari tim 3 yaitu gotv.id oke wow cikgu disini langsung terkenok down saja alji cikgu ya mau gak mau tersesem Mugiwara sekarang diri langsung backup cikgu cikgu yang sedang terkenok down dibalik batu ya sebetul sekali sementara kali ini kita masih mencoba bertahan dimana dari bagian cikgu masih menyeberharap Mugiwara bisa menolong dia ya di waktu-waktu yang sangat sempit ini dan juga udah disapu juga sama zona darahnya bakal semakin turun dan kita lihat dari bagian hmm cikgu juga harus terpulangkan dan bahkan Mugiwara juga harus terpulangkan juga dan winner-winner chicken dinner wow gak terasa ya karena zonanya parah banget ya kejem banget ya zonanya ya yep betul sekali dan gratulasi kepada tim berapa katara si QBN tim leaderboard untuk match pertama ada juga match kedua oke apa di posisi pertama ada warta capri 2 dengan total killnya 13 dan total poinnya 25 ada kopi jono tadi yang mendapatkan wwcd ya di posisi kedua dengan total poinnya ada 20 berselisih 5 poin saja dan ada warta capri 1 itu di posisi ketiga dengan total poinnya 18 ini match pertama ya teman-teman ya oke ini dia dan untuk match kedua tadi ada warta capri 1 yang berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner adalah suara nusantara sebenarnya ya tapi mereka harus turun di posisi ketiga dan warta capri naik ke posisi pertama di warta capri 1 dengan 7 kill point dan 19 total poinnya serta di posisi kedua ada go tv.id dengan 10 kill point dan 18 total poinnya beda 1 poin saja dan nih tim yang berhasil mendapatkan wwcd di match kedua kali ini harus berada di posisi ketiga suara nusantara dengan 3 kill point dan total poin 18 sama tapi total killnya itu lebih banyak di akun tv kita tampilkan overall standing sementara itu dia wow yes itu dia dimana posisi pertama warta capri 1 dengan total poinnya 37 dan warta capri 2 waduh bertetanggaan ya ini overallnya dengan wow wow total poinnya sama 37 total poin juga wah jadi musuh ini ya warta capri ya dan go tv.id di posisi ketiga dengan total poinnya 23 cukup jauh ya selisihnya antara warta capri tapi lebih semangat lagi teman-teman kenapa karena pemenang pertama semua dan langsung kita masuk ke match terakhir kita iranjal oh baliknya di mana kalau ingin di posisi dari bagian tim 1 ada di bagian pinggiran pinggiran di pinggiran pinggiran ini pulau mana ya ini kayaknya dari bagian bawahnya milka atau perivier oke tapi yang pasti lebih semangat lagi buat kita semua dimana kali ini posisinya dari bagian tim 1 mereka tersisa 3 pemain saja karena satu pemain si Orci tadi harus tusun sekali di awal-awal games 19 tim kali ini masih bertahan dengan 71 pemain tapi ada tim 8 yang sudah mendekati posisi dari bagian tim 1 disini ada teman-teman dari Min X yang dimana mereka tepat ada di bagian depan kampounnya tim 1 ada yang berdarah juga tuh sekigian disana mungkin resource yang mereka dapatkan belum-belumungkap begitu juga dengan Diva Ywandika disana yang juga harus terkenalkan begitu juga dengan Belandier disini terus memberikan tepingan dan perlawanan kepada tim 1 satu pemain diselesaikan saja oleh luka wah enak banget tadi itu ya nge-spray-nya di bagian rooftop udah kelihatan banget si satu pemain dari bagian tim 1 tadi yang udah terkenalkan dan di-end begitu saja oleh luka dan kali ini tusuk gigi pun disana terkenalkan sementara dari bagian Yami mencoba untuk healing dari balik box ini dan itu dia langsung diberikan aja luka disana terkenalkan dan bakal terselesaikan saja sepertinya tapi Yumi bahaya banget darahnya tipis banget disini dan mungkin bakal mencoba untuk waduh sayang sekali ternyata Yumi harus diselesaikan begitu saja dan tim 8 memberikan backup yang cukup bagus untuk luka disini 4 kill point yang sudah diperoleh untuk tim 8 dan satu tim tadi bahkan dua tim sudah terpulangkan begitu saja oke sebentar kita bersama dengan bol kali ini dari tim 8 yaitu Warta KP1 dimana mereka sudah berhasil beratakan satu tim dan mengumpulkan 4 kill point 17 tim lagi dengan 62 pemain yang tersisa disana pertama kita yang sedang berampan ke arah dari Z ini masih terkenalkan dan belum berhasil di revive teman-teman sementara dari bagian rezor rezor disana udah berhasil nge-revive si Yonika dan posisinya kali ini dari bagian lepuk kenapa aku setiap bilang lepuk itu kayak peluk gitu kebalikan lepuk 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 pemainan katanya bisa peluk tapi kalau masih lepuk 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 awah bodo amat sepertinya kita bersama dengan tim dua kali ini yaitu warta ke berdua dengan dupenya yang memantau ke arah salah satu pemain dari tempat ada dua tim yang berada depan mereka ini bersama dengan tim yaitu dumai pas ini bersama dengan sekut move di WTM dengan DP nya dan mengambil visual dari bagian atas kampong ya posisi mereka lumayan berjara jauh katara sebenarnya waktu pakai DP atau M4 skop tinggi 4 dan 6 masih nyampe tapi ada talpeng tahpeng yang harus knockdown saja tapi belum berhasil di N begitu belum berhasil di N dan kita lihat berhasil di revive kembali ini zona sudah berbentuk terbentuk di bayan kiri tapi tidak terlalu kekiri bagian atas dari ranger dimana ruins pochinkir rojok school dan sekitarnya masih masuk sementara kaya apakah tara yang paling atas itu kiri atas Zarki Zarki enggak lagi masuk terus kaya query enggak lagi masuk miltamun enggak masuk lagi ya sementara dari bagian blank side inilah ya pokoknya dimana posisinya mending aku panggil E77 aja susah mewe sementara disini posisinya dari bagian peluk pearl one masih bertahan mencoba memantau dari bagian halaman yang cukup luas dan dari bagian pochinki ada satu tahteng disana yang bertahan mencoba untuk keri vibe dengan kostumnya yang sangat simple dan minimalis itu dan sementara ada bagian tim 15 berada di bagian bawahnya pochinki dan mungkin cuma pokok mikil disini mereka harus berjaga jaga karena zona udah gak berpihak lagi dengan mereka oke sementara itu dari bagian school juga ada yang jaga wah ini masih banyak masih luas banget lah dibilang ya wilayah set 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 ini untuk para pemain bahkan mereka masih punya space satu sama lain dan posisinya masih sangat aman dan kali ini kita lihat pergerakannya dari bagian gage selamat mithu kake maguk magshau 4s disini posisinya masih sangat aman oke sementara itu suananya semakin berpihak bagian rosok dan school teman-teman dari bagian blender disini mereka sangat aman di posisi pinggiran school siap oke kita bersama dengan tim 8 kali ini suara dilancar kata lancar alhamdulillah kita bersama dengan tim 8 yaitu warta capri 1 untuk overall standing itu dipegang oleh warta capri 1 dan warta capri 2 jadi untuk kalian yang ingin menggeser abrik overall standing kalian harus meratakan warta capri 1 dan juga warta capri 2 kita bersama dengan tim 3 kali ini yaitu go tv v.id kclk wow mana nih temen-temen yang lain ada di vayu indika terus ada razor gimana nih mereka oh berbeda campon sebelah-sebelahan camponnya oke zona keempat kali ini masih ada waktu kurang lebih 1 menit lagi untuk bergegas mengamankan posisi atau buru-buru masuk dalam save zone sebelum nanti kalian kewalahan kucar kacir untuk masuk dalam save zone apalagi tinggal di sab aja sama youtube yang ternyata udah lebih dahulu mengamankan posisi dalam save zone ya sebetul sekali sementara itu kita lihat kali ini bugi warah masih mencoba untuk set up geranal kebagian depan untuk tim 11 pastinya dimana helmnya sudah berdarah mencoba untuk mundur dulu dari bagian perbukitan ini paling tidak bisa melindungi posisi dia ya dari bagian Yohan Dika mereka memil ini mereka keputusannya yang jelek banget sih kalau memutuskan fight di dalam play zone atau di pinggiran zone seperti ini meskipun ada 24 detik lagi waktu mereka untuk saling mempertahankan posisi oke sementara itu kita lihat kali ini salah satu pemain di sana terkenalkan dari bagian tim 11 yang mungkin ini adalah ini adalah ini ya kesempatan untuk tim 2 untuk keras posisi mereka dan poin mencoba saling healing dulu ada kajah juga yang harus terkenalkan dark jumper disana terpulangkan aja walk dead juga harus terpulangkan awgo npr juga harus terpulangkan oleh lollipop sementara dari bagian di vio di dengan dp mencoba set up granat ke bagian depan yang mungkin bisa saja beruntung dan pas mengenai posisinya tim lawan dan kita lihat disini masih ada 36 player yang tersisa dengan sebuah tim partisipan galaksi kita lihat scv raja dengan smokenya bakal memper smoke ke arah salak pemain dari tim 18 yang membuat tim 18 agak sedikit panik gazelle lollipop disana harus terkenak dan saja dari galaksi acil icau seri dan bebe blank disana juga harus terkenak dan tah peng pun juga harus dikirim sejak arah lebih oleh blazer sementara kita lihat bersama dengan THW langsung buru-buru saja mengambil vehicle ditemani oleh ditemani oleh diva yuandika yang buru-buru masuk ke arah garis mengejar zona nah udah berhasil selamat ya karena zona kelima itu sakit banget yes dimana kali ini posisinya TSW malah harus terkenalkan disana dan rajar darahnya tipis banget TSW semakin gelap disana dan dipulangkan saja ke arah lobby yuandika tipis banget darahnya dan berhasil rata tim 11 di posisi ketujuh menyisakan 6 tim lagi dengan 21 tim KJ yaitu tim 5 pun hanya bertahan satu pemain saja dua pemain pun udah terkenalkan dan Rambo di Rambo disana harus terpulangkan saja dan posisi juga terpulangkan saja bol JP 9 disana diberikan tepingan oleh Yuzita tim 5 ternyata terkena bukung dan harus teratakan saja di posisi ke-6 menyisakan 5 tim lagi kali ini dengan 17 pemain wow betul sekali dan ada KJ pojo disana yang harus terkirimkan saja karal lobby bersama dengan alam abang apa alang alang ya apa lebih tepat dengan empolnya disini sedang memantau warat yang sudah terlebih darum masuk kita bingung 9 kali bersama dengan masih dengan 24 dan wilayah kali terlalu open kita lihat dibuat beri darah-darah sampai berkurang hampir lebih setengah bahkan itu kena jona dan harus terkena lebih saja tapi teman-temannya si WQ langsung buru-buru masuk saja dan diketele penome yang buru-buru masuk dalam saya John tapi sayang banget dari tim 9 yaitu suara Nusantara harus rata di posisi ke-4 tinggal tim lagi dengan 11 pemain tersisa Zoom dari setengah saja QBD bisa Jakara Lobby moncik disini juga harus terpul knockdown saja dari tim 6 yaitu siapa tim nam adalah wartar rakyat Godor ID oh berasal melempar satu smoknya saya ke arah sana apakah berhasil mengalihkan pandangan dari tim 19 yaitu tim paling bagus yes benar sekali putih dimana ada gigi ayam di sana yang belum berhasil healing oke berhasil ternyata tapi dari bagian tim 8 itu berdarah para di sana ada cobra juga yang harus terkenalk down akhirnya oleh masyid tapi masyid juga harus terkenalk down disini karena terlalu fokus memberikan tepikan ke arah bagian cobra tadi ya sementara itu ada satu pemain yang harus kehilangan dan winner chicken dinner untuk luka dan blender dari main X dengan total point killnya banyak banget 20 kill point wow wih banyak banget terbanyak gak sih ini selama babak grand final bener-bener terbanyak bahkan posisi kedua si gigi ayam dan temen-temen yang lain itu 0 kill point dan dari bagian posisi ketiga ada CS si cobra dan temen-temen yang hanya tiga ada yang spesial karena penambahan 40.000 Razel gold yang bakal bisa kalian dapatkan untuk pinang juara satu saja ya itu hanya ini ya hadiah tambahan ya temen-temen ya bukan hadiah utamanya itu hanya tambahan wah mau banget ya pastinya sudah 40.000 Razel gold ditukarkan jadi UC di dunia games wah banyak bisa beli skin ampuh ampuh lah pokoknya ya dan pastinya temen-temen kita bakal break dulu karena kita akan menyiapkan skor dan kita akan balik lagi dengan hasil yang terbaik jadi pastikan gak mau kemana-mana tetapnya cuma di juan gaming ketiga langsung saja yes ini dia temen-temen dimana di posisi pertama itu ada warta capri 1 yang mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan total poinnya 35 dan ada suara nusantara di posisi kedua dengan 14 total poinnya dan ada wartara kudut kudut id dengan 13 total poinnya pasti kalian udah tau ya siapa menangnya hari ini untuk overall langsung aja kita lihat pemenang untuk di juan cup medium sumbata 2021 selamat kepada warta capri 1 selamat ya untuk warta capri 1 jauh banget ya perolehan nilainya 72 total poinnya dan warta capri 2 di posisi kedua dengan total poinnya 39 dan di posisi ketiga ada suara nusantara yang mendapatkan winner winner chicken dinner satu kali dengan 32 total poinnya tapi teman-teman tenang aja karena hari ini tuh dari posisi pertama sampai ke enam itu dapat hadiah boleh kita bacakan ya boleh untuk jualan pertama berhasil mendapatkan 1.500.000 rupiah plus 40.000 razor gold yang bisa kalian tukarkan menjadi UC di aplikasi dunia games lalu untuk juara kedua ada 700.000 rupiah untuk juara ketiga ada 500.000 rupiah lalu selanjutnya ada berapa katara ada 100.000 rupiah untuk juara keempat juara 25 juga 100.000 rupiah dan juara ke-6 mendapatkan 100.000 rupiah congratulations yeay akhirnya selesai juga untuk rangkaian DigiOne Cup Media Sumatera 2021 dan kami ucapkan banyak banyak terima kasih terima kasih setinggi-tingginya pastinya kami ucapkan kepada para sobat DigiOne Gaming kepada para tim partisipan terima kasih Terima kasih.